Halo, what's up good people? Kembali lagi di channel Okane Hoki Oke, jadi kali ini saya bakal khusus edisi khusus Bakal menampilkan beberapa koleksi video cincin permata dan sebagian ada cincin akik Nah, oke disini saya bakal ngasih tau nama-nama permata yang ada di cincin ini Dan sebagian cincin ini ada yang menggunakan batu wakik sebagai permatanya Oke, langsung aja kita buka ya Oke, kita buka Oke, baiklah inilah beberapa koleksi cincin permata dan sebagian ada cincin batu wakik Dan sebagian disini bahannya dari bahan perak Oke, langsung aja kita mulai dari yang ini 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 adalah Cincin Dengan motif Cakrawaka Manuk Dewata Oke, jadi ini bahan dasar ring cincin ini adalah perak bakar Dimana menggunakan motif patrokas Bali, asli Bali Yaitu menggunakan motif cakrawaka Manuk Dewata Jadi, pekerjaannya ini kemarin saya kerjakan di Tong Rajin Perak di sekitaran Giyanyar Nah, untuk batu permatanya Ini menggunakan batu permata fosil Atau kalau istilah balunya itu disebut dengan sebutan les Nah, ini Lebih lengkapnya ini adalah fosil atau les Kayu sakti atau Fosil kayu dadap Motif dari fosil ini Ada dua unsur warna yang mendominasi yaitu warna coklat dan warna kuning Inilah Cincin Bali Dengan motif cakrawaka Manuk Dewata Yang Menggunakan mata cincin fosil Atau les Kayu dadap Oke, untuk selanjutnya Selanjutnya kita bakal nampilin cincin yang ini Oke Cincin ini Terbuat dari bahan dasar Stainless Stainless Dengan Mata cincin ini adalah Batu topas Batu yellow topas Nah, ini bahan dasarnya Stainless steel Dengan motif Biasa Menggunakan batu Yellow topas Selanjutnya Yang ini Ini Bahan dasarnya Terbuat dari Perak bakar Menggunakan motif Ukiran khas Bali Yaitu Ukiran bun-bunan Asli Bali Dibuat oleh pengrajin Dari Singapak Dugianya Untuk Mata cincin yang digunakan Ini menggunakan Batu Batu Rambut Sedana Ini khas banget Batu rambut sedana Itu khas banget Ada serat Rambut Di dalam batu Berwarna emas Ini konon katanya Ini konon katanya Konon katanya Bisa dijadikan Pengasih Untuk menjatangkan Rejeki Oke nanti Lebih lanjutnya Manfaat dari Cincin Permata Dalam video ini Saya bikinkan Video khusus Menjelaskan Tentang Manfaat Dari Cincin Batu Permata Yang ada Di sini Di video ini Oke selanjutnya Yang ini Oke Ini Adalah Cincin Fosil Atau Les Gelor Jadi ini Bahan dasarnya Bahan dasarnya Ini Hanyalah Koin Hanyalah Koin Dan Menggunakan Batu Fosil Atau Les Gelor Ini Warnanya Hitam Hitam Pekak Oke untuk Selanjutnya Yang ini Ini Adalah Batu Giok Ini Merupakan Batu Giok Menggunakan Motif Cincin Cakrowaka Manuk Dewata Oke ini Asli Batu Giok Dan Selanjutnya Yang ini Yang ini Ini Adalah Batu Mir Atau Ruby Burma Ini Kalau Di Bali Ini Terkenal Dengan Sebutan Mirah Windu Sar Ini Asli Ruby Burma Untuk Keringnya Dibuat Dari Bahan Perak Selanjutnya Yang ini Yang ini Adalah Batu Permata Black Saphir Golden Style Kalau Di Bali Kalau Di Bali Ini Setilahnya Masyarakat Umum Biasanya Nyebut Dengan Batu Bangsing Ini Bahan Dasar Ring Cincin Ini Ini Bukan Mas Ini Cuma Terbuat Dari Bahan Titanium Oke Yang Selanjutnya Ini Kembali Lagi Kita Menggunakan Motif Ukiran Bali Partel Bali Bermotif Bumbunan Ini Terbuat Dari Perak Bakar Menggunakan Mata Cincin Ruby Afrika Mirah Afrika Ini Warnanya Ungu Oke Dan Yang Terakhir Terakhir Ini Adalah Cincin Manuk Dewata Menggunakan Bahan Perak Sebagai Ring Dan Untuk Batu Permatanya Ini Adalah Mirah Blank Windu Sar Kalau Istilah Umumnya Ini Adalah Ruby Burma Ini Kualitas Terbaik Loh Ya Tanpa Lecet Sedikit Oke Itulah Sekilas Tentang Beberapa Koleksi Cincin Permata Yang Saya Miliki Untuk Lebih Jelasnya Nanti Bakal Saya Bikinkan Video Tentang Manfaat Dan Kegunaan Dari Masing-masing Cincin Ini Oke Pantangin Terus Channel Okanehoki Dan Jangan Lupa Subscribe Channel Okanehoki Untuk Mendapatkan Update Video Terbaru Dari Kami Dan Jangan Lupa Like Dan Share Video Apabila Ada Komentar Atau Kritik Dan Saran Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Di Bawah Oke Matur Masuk Semua Om Santi 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 Om Lupa Tentang